Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan dari video tutorial yang kemarin, yaitu video pada tugas akhir semester. Nah, disini kita sudah masuk ke Word tentang handbooknya. Kita langsung ke aplikasinya saja, kita teruskan di Alice Power Studio. Nah, disini kita langsung saja, kan kemarin sudah berhasil. Kita langsung masuk saja ke Configuration, terus ke Power Configuration. Disini kita pilih Electrical Modeler. Nah, disini kita pilih Subtension. Nah, setelah itu kita klik. Nah, disini sesuai tutorialnya kita bikin single-lane diagram dengan double-click. Terus kita bikin satu boost bar, satu breaker, satu transistor, transformator, satu switch, dan load. Nah, setelah itu kita pilih buzz bar. Kita taruh. Setelah itu kita pilih breaker. Setelah itu kita ambil travel. Selanjutnya kita ambil switch. Nah, selanjutnya kita ambil load. Tinggal kita sambungkan. Nah, setelah kita sambungkan kita tinggal merapikannya saja. Nah, selanjutnya setelah membuat single-lane diagram, kita pilih tab analog dan buatlah di galen nama di IL1-IL2. Nah, disini sesuai dengan file yang kita buat kemarin. Kita masuk ke analog. Nah, kita tambahkan sebanyak 6. Nah, disini kita buat file-nya sama seperti di driver 1. Nah, file tadi yang pertama kita ubah menjadi U0 start. Yang kedua kita ganti menjadi fault current. Yang ketiga kita ganti menjadi I0. Yang keempat kita ganti U0. Yang kelima 6 kita ganti menjadi B dan Q. Nah, disini kita klik ini ada pilihan. Kita pilih yang IP device. Kita samakan semua. Nah, setelah itu distribusinya kita ganti menjadi nama seperti yang didugas. Untuk U0-nya kita ganti menjadi tegangan. Ini arus gangguan I. Yang ketiga arus urutan 0. Yang keempat tegangan urutan 0. Untuk B ini daya. daya P dan daya Q. Nah, untuk unitnya ini adalah satuan dari semua itu. Kita P ini menjadi var. Q menjadi W. Tegangan urutan 0 menjadi V. Arus urutan 0 menjadi A. Terus fault current-nya menjadi A. Dan U0-nya menjadi V. Nah, setelah itu kita baca handbook lagi. Kemudian lakukan langkah import screen object dari hasil single line diagram pada electrical mode yang kita bikin sebelumnya. Nah, selanjutnya. Kita klik kanan. Pilih electrical mode. Terus import screen object. Nah, di sini ada pilihan di import. Kita pilih sub 1. Kita new screen. Kita klik OK. Nah, kita OK. Kita pilih screen 1. Kita OK. Kita OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya dari single line yang kita gambar tadi. Tinggal kita rapikan saja. Supaya tidak memakan tempat. Nah. Kita kembali ke handbook. Kita lihat selanjutnya. Sudah, sudah, sudah. Nah, property dari skin ini diubah menjadi warna. Nah, di sini kita tinggal mengganti warnanya saja. Kita pilih di menu property di pocok kiri bawah. Kita ambil background color-nya. Kita ganti menjadi hitam. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi. Selanjutnya. Pilih power substation sub 1. Maka akan muncul semua komponen yang ada pada substation 1. Nah, di sini kita pilih substation. Kita pilih subst 1. Nah, di sini sudah tertera dari isian dari single line tadi. Kemudian pilih breaker 1. Buatlah analog measurement, analog measurement 1, analog measurement 2, dan analog measurement 3. Nah, di sini. Nah, di sini kita disuruh membuat folder tadi. Seperti yang di handbook tadi. Kita pilih breaker. Terus kita pilih measurement. Nah, di sini kita klik tambah folder ini. Kita pilih analog measurement. Sebanyak 6 seperti yang ditugaskan di tugas akhir semester tadi. Nah, tapi di sini kita tidak perlu menghenti namanya. Cukup seperti analog measurement saja. Nah, selanjutnya. Kita pilih analog measurement 1 dan pilihlah tipe analog measurement 1. Nah, measurement 1. Kita pilih tipenya menjadi yang seperti kita set tadi. 0 start. Yang kedua, kita ganti menjadi voltaren. Yang ketiga, kita menjadi I0. Yang selanjutnya kita menjadi U0. Nah, kita samakan semua seperti yang ditugaskan tadi. Nah, setelah itu pilih analog measurement 3. Alhamdulillah sudah. Sudah semua. Nah, di sini selanjutnya pilih analog measurement dan add skaternya. Analog measurement 1. Klik kanan, add skaternya. Nah, di sini juga sama. Add skater juga. Sampai yang key. Nah, setelah itu. Nah, pada bagian tag analog measurement 1 perlu ditambahkan tag seperti di bawah ini. Bagian dari tag analog measurement 2 juga perlu ditambahkan. Jadi, kita pilih di menu skater ini. Untuk menu 1, nah kita langsung pilih server. Setelah itu ke driver. Habis itu folder 2. Kita ke folder 1 seperti yang kita bikin tadi. Nah, di sini kan yang satu itu u0 start. Kita pilih u0 start. Nah, kita pilih value. Nah, setelah value terupdate, kita paste. Nah, sama seperti langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya. Kita pilih folder 2, folder current, value, paste, set. Kita pilih u0, value, paste. Di sini kita tinggal cocokkan saja sesuai dengan yang kita bikin sebelumnya. Nah, sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya properti analog measurement, pilih source. Aktif ke add skater. Nah, di sini kita pilih analog measurement. Nah, di sini pilih active source. Di pojok kiri bawah, kita pilih add skater. Nah, langkah untuk selanjutnya sama juga. Kita pilih add skater semua. Nah, setelah itu hasil pada properti measurement. Seperti di bawah. Maka itu measurement 2. Ya, sudah. Hasil berikutnya seperti ini. Sudah. Kemudian kembali ke screen 1. Pada screen 1 belum menjadi screen utama atau initial screen. Untuk menjadikan screen 1 screen utama, pilih view, viewers, frame, and viewers. Nah, di sini berarti kita menjadikan screen 1 menjadi screen utamanya. Kita masuk ke screen, ke view and frame. Kita pilih view, viewer. Nah, di sini di properti tertera. Kita tinggal cari initial screen-nya. Initial screen-nya, kita pilih screen 1. Nah, kita paste. Nah, di sini screen 1 sudah menjadi screen utama. Nah, setelah view and first of properti dan ubah initial screen-nya sudah. Nah, di sini kita menjadikan domain-nya untuk mengakses-nya. Nah, di sini kita kembali ke screen 1. Kita pilih save and run domain. Tinggal kita tunggu. Kita play. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat single line. Dan ini hasilnya. Nah, setelah muncul, langsung saja kita silang. Kita lanjutkan seperti tutorial. Nah, di sini sudah tertera. Kita kembali. Kita klik kanan. Kita pilih insert. Terus kita pilih X-Power Display. Nah, ini kita bikin sebanyak 6. Kenapa dibikin 6? Soalnya kita membuat file sebanyak 6 seperti yang ditugaskan. 2, ke-4, ke-4, ke-6. Tinggal kita ratikan saja sesuai kita. Untuk selanjutnya. Ini sudah, ini sudah. Kota X-Power Display lalu kita set dengan memilihan properti. Set, kita power display. Kita pilih. Klik kanan. Kita pilih properti. Nah, kita sudah masuk ke properti. Untuk selanjutnya. Properti kota X-Power kita klik link measurement-nya. Link. Kita ke link. Dan kita ketik measurement-nya. Nah, di sini sesuai kita yang kita butuhkan tadi. Kita ambil di server. Driver 1. Driver 1. Kita ambil U0 start-nya. Kita tidak usah pilih value. Lalu kita paste saja. Sama seperti cara sebelumnya. Kita pilih. Dan kita langsung paste. Kita ambil U0. Lalu kita ambil P. Dan yang terakhir. Kita ambil G. Basta. Nah, setelah itu. Isi measurement sudah. Kemudian jalankan pada saat pertama kali menyalankan sekitar 30 detiklah untuk terhubung. Oke. Sekarang kita tinggal jalankan saja. Dan kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil. Tinggal kita silang saja. Nah, di sini kenapa kita tertera tentatannya? Karena di sini di aplikasinya belum terhubung. Begitu. Ya, kita lanjutkan ke step berikutnya. Nah, mungkin untuk tutorial pembuatan single line-nya cukup sampai di sini. Kita silang. Kita lanjutkan ke untuk pembuatan database-nya. Nah. Oh, kita untuk pembuatan chart-nya. Nah, di sini kita sudah masuk handbook-nya. Kita langsung saja. Bukala ya. Kita screen baru dan pilih E3 chart. Di sini kita pilih screen baru. Kita insert new screen. Tugas di tugas akhir. Nah. Kita klik OK. Kita pilih E3. E3 chart-nya. Setelah itu. Dari chart tersebut pilihlah properti sebagai berikut. Bukala latar dari chart tersebut menjadi hitam. Nah, di sini kita klik kanan. Kita pilih properties. Nah, kita pilih. Ini kita centang. Kita ganti menjadi black. Nah, setelah itu bala warna screen menjadi hitam. Terus. Di sini kita silang. Kita pilih properties. Background color-nya kita menjadikan hitam. Untuk selanjutnya, lalu tap axis horizontal. Ubah warna menjadi horizontal axis. Di sini kita klik kanan. Kita pilih properties. Kita pilih axis. Horizontal axis-nya. Kita pilih configurate. Nah, di sini axis color-nya hitam. Kita pilih warna yang kita sukai. Sesuai dengan kebutuhan. Nah. Ubah skill dari horizontal menjadi real-time. Kita ubah skill horizontal ke skill. Kita masuk ke show let's data-nya. Real-time-nya. Kita apply. Kita OK. Nah, di sini kita juga disuruh mengubah warna vertikal axis-nya. Di sini kita pilih saja axis-nya. Kita menjadikan vertikal. Kita configure. Kita pilih tinggal gili warna. Menjadi warna biru. Boleh. Selanjutnya kita ke skill. Di sini untuk tutorial selanjutnya. Ubah skill di basis menjadi 1 sampai 10. Kita numbering skill-nya kita ganti. Menjadi maksimumnya. Minimumnya 0. Maksimumnya 10. Nah, di sini kita apply. Setelah apply kita. OK. Pilih etika chart. Lalu general show title. Settingan seperti berikut. Di sini kita masuk. Langsung saja kita general. Kita show title. Kita ganti menjadi nama. harus pada penyulang diolah kalen. Nah, di sini yang 12. Pilihlah propertasi 3 chart. Lalu tap pens. Lalu buatlah link dengan hasil pengukuran. Seperti berikut. Kita masuk ke pens. Kita tambah sebanyak 6 folder. Yang sudah ditugaskan. Kita pilih yang real time-nya sebanyak 6. Nah, di sini. Di sini vertikal legis link-nya kita pilih yang... Kita masuk ke sub 1. Kita pilih breaker. Measurement. Nah, di sini kita pilih yang kita buat tadi. Analog 1. Nah, kita pilih value. Terus kita paste. Sama seperti selanjutnya. Pilih analog 2. Value. Nah, kita samakan yang kita buat tadi. Sebanyak 6. Selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, buatlah dua link untuk mengukuran dengan setting berikut. Sudah. Nah, disini kita ubah nama pen menjadi nama yang kita buat file sebelumnya. Yaitu u0start. Habis gitu, fold current. Setelah itu, i0, brush u0, p, dan key. Setelah itu, pilih pen name, pen color, dan paste description. Disini langsung saja kita masuk ke legend. Kita masuk ke variable column, kita pilih pen color, kita add. Pen description, add. Sama pen name, kita add. Nah, selanjutnya, gue balas scale tipe vertical menjadi 0 sampai 6. Disini kita kembali ke axis. Kita vertical. Kita ke scale. Kita ubah menjadi, untuk number-nya, scale-nya maksimumnya kita ubah menjadi 6. Kita apply, kita ok. Kembali kita. Selanjutnya, kita kembali ke screen 1. Pilih comment button. Buatlah comment button. Nah. Jadi, disini kita silang. Kita kembali ke screen 1. Disini kita membuat comment button. Tinggal kita buat. Selanjutnya, kita ganti nama di property. Ini di caption-nya. Kita menjadikan chart. Lalu, hubungkan comment button chart tersebut dengan screen 2. Seperti. Disini kita pilih chart. Kita press script. Lalu, kita pilih begin open screen. Kita pilih screen 2. Nah, kita paste. Kita paste. Screen 2 seperti ini. Selanjutnya, kita buat chart. Kita ganti namanya menjadi back. Kita pilih back-nya. Kita ke script. Kita kembalikan ke screen 1. Disini berfungsi untuk kita biar efisien untuk kembali atau memunculkannya lagi. Nah, langsung saja langsung kita coba. Langsung ke screen 1. Langsung kita play. Nah, kita klik chart. Nah, disini sudah tertera kenapa tidak ada hasilnya, karena belum terhubung. Nah, kita back dan kita silang. Ya, mungkin itulah tutorial untuk pembuatan chart dalam video kali ini. Untuk video tutorial tugas selanjutnya, mungkin akan ada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.